Maka kita dapat kita membaca supaya dapat perkataan yang bernas Maka hati Anda tertutup dengan Al-Quran Anda membaca tapi hati tertutup Anda membaca hati tidak menyambung Maka itu belum sampai tingkat bertadabur baru membaca dengan lafaz baru dapat pahala belum dapat makna kita ingin dapat pahala dapat makna dua-duanya dapat karena yang itu lihat tadabaru ayat dalam surat 29 ayat untuk apa lihat tadakaru untuk tadabur dan tadakur untuk tadabur dan fikir untuk ingat jadi tadabur itu untuk ingat Allah dan itulah orang-orang ulul al-ba orang-orang yang betul sampai tingkat memahami betul maknanya ulul al-ba lupun makna ulul al-ba orang yang betul tahu maknanya jika hidup penuh dengan maknanya sebetulnya kita akan untuk itu sebetulnya maka kalau tidak maka akan maka akan dengan maknanya juga anisa rawan dua sebetulnya itu konsep maka kita daripada roh tadilah kuat kita masuk akal yang kuat sehingga dengan kita baca tadi Quran sehingga akan mendirik semua konsep-konsep yang tidak baik dalam akal kita konsep sekularisme tentang sekularisme agama tentang liberalisme dibuang semuanya masukkan word fiw al-Quran word fiw al-Quran yang lengkap dan sempurna sebetulnya sehingga hati kita kuat akan mudah nah itu harus dilatih betul-betul dia dapat mengambil kesimpulan dalam sebaik-baik dalam apapun kehidupan ini sebetulnya baru masuk kepada dia sahur di tengah malam sahur artinya makna waktu di akhir malam jadi sahur itu waktu tengah malam yang dipakai untuk suatu kegiatan tertentu yang dapat untuk meningkat kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya jadi bukan makan yang penting di sini adalah makannya makan sahur makan di waktu tengah malam harusnya kita ada aktivitas lain selain makan tapi ada itu aktivitas kiamulail atau kita istighfar atau kita berzikir untuk apa? untuk supaya kuat hati kita kita dapat suatu kepedaman hidup dapat panduan dapat hidup besok harinya kita masuk kepada konsep kehidupan yang lebih baik lagi semua solusi kita dapatkan semua problem kita atasi dengan apa? dengan panduan ilahi dengan apa? kita menunajat tengah malam karena besok pagi kita akan bekerja bekerja di pagi dengan penuh dengan petunjuk Tuhan ada petunjuk umum ada petunjuk khusus petunjuk umum bersebut Al-Quran ada petunjuk khusus bersebut ilham atau kasyaf atau intuisi untuk dapat intuisi mendapat kasyaf mendapat ilham itu diperlukan bimbingan Tuhan di tengah malam sehingga kita menjadi Sultanan Nasirah kekuatan dapat menolongku ini konsep daripada sahur tengah malam kita lakukan sebetulnya maka apakah kita solat hajur kita zikir istighfar bukan di awal awalnya kita bangun dulu sebelum makan solat dulu zikir dulu istighfar munajat minta petunjuk sama Allah sehingga kita besok punya kekuatan dimalamnya kita punya ketenangan jiwa dulu maka zikir alabi zikir tatma innul kulub hati akan tenang maka apa sahur mempersiapkan hati dengan zikir kekuatan jasad dengan istighfar kita minta tolong sama Allah menghadapi kehidupan esok hari ini kita lakukan tiap hari kalau kita terbiasa setelah malam nanti kita selalu tahajit tengah malam nikmat Allah selalu berzikir dengan Allah tiap malam ini untuk hati kita kuat karena hati di hidup ini hanya karena hati kalau hati ingat Allah hati tenang semua akan beres sebetulnya kuatkan hati kuatkan hati hati yang beriman hati yang punya kekuatan sebetulnya bukan hati yang maka dengan tatma innul maka menjadi orang-orang yang menjadi nafsul mutmainnah pada waktu kita tadi waktu kita menjadi orang yang pati menjadi nafsul natikah waktu kita disini menjadi nafsul mutmain mikir ini konsep seperti itu karena nafsu kita ada nafsu kita masing-masing ada posisi masing-masing yang kita harus kuatkan semuanya sebetulnya kemudian kita masuk kepada imsah jadi malam itu kita bermunajat ya Allah besok aku akan kerja ya Allah apa yang harus kita buat kalau itu kita sahur kita imsah kita imsah apa kita imsah kita imsah kita imsah itu artinya sahur sama-sama artinya menahan diri daripada apa saja yang batalkan puasa itu imsah jadi imsah itu mengawal nafsu hayawaniah itu nafsu sahwat dengan menghadirkan nafsu yang positif nafsu radebiah kalau kata Imam Ghazali nafsu positif masih ingin berjihad nafsu ingin berbuat yang baik itu nafsu positif sebetulnya nafsu yang baik masih berlaku nafsu hayawaniah nafsu sahwaniah terlaku siang gurih maka dengan imsah kita ofkan nafsu hayawaniah kita ofkan nafsu positif negatif kita dan karena kita harus beramal maka kenapa amal ramah dan kerja di hari bulan itu lebih baik 70 kebelian yang lain itu hadis maka semua perbuatan siang raman harus terbaik dengan kita bagaimana kita bekerja secara positif tanpa ada satu unsur negatif kita bisa bekerja tanpa berdusta kita bekerja tanpa khianat kita bekerja tanpa mencaki maki orang kita bekerja menjadi orang yang betul banyak pahalanya maka kenapa pada zaman Rasulullah bulan puasa itu bulan jihad karena amal paling tiga adalah jihad maka jangan sampai bulan puasa jihadnya tidak ada jihad maka jihad bulan puasa terbaik amal terbaik maka semua amal baik itu 70 kebelian ganda itu untuk meningkatkan nafsu positif agar biyah tadi tapi jangan sampai becam pun dengan nafsu sahwatiah maka imsah adalah kesucian diri dari nafsu tidak baik meningkatkan diri yang positif yang harusnya ramah dan itu hari misali hari percontohan hari terbaik menjadi insan yang sempurna kenapa karena nafsu yang buruk hilang semuanya nafsu yang baik timbul semuanya akalnya Quran semuanya hatinya dikir kepada Allah kurang apa lagi insan kulik insan kamil itu dengan imsah tadi sebetulnya ini konsep bagaimana kita melakukan ini dengan baik maka rasul berkata barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan perbuatan yang buruk maka tidak ada hajat bagi Allah untuk dia meninggal makan dan minum kasihan memang puasanya sah karena dia tidak makan tidak minum tapi kalau dia masih berbuat yang buruk nilainya hilang nilai puasa tergantung siang hari bagaimana kita menjaga puasa kita bagaimana trawek dan tadabur kita dari malam dikir kita ini harus seimbang semuanya menyatu kalau tidak hanya puasa kosong puasa hanya puasa nama tidak ada puasa nilai sama sekali membentuk manusia terbaik maka kita insak perbuatan buruk apapun dan ini sangat penting maka kenapa Allah jadikan ya penting kenapa Allah jadikan puasa kita itu di siang hari malam tidak puasa malam malah makan kenapa tidak dibalik kalau puasa di malam hari siangnya kita makan kan samanya kalau hanya menahan makan minum kita tahan makan 12 jam juga tapi beda waktu siang atau malam itu aja karena bukan tahan makan yang perlu di sini bagaimana Anda hidup bekerja di siang hari tanpa membuat satu celah dan siput yang buruk sama sekali maka siang itulah dibuat puasa mudah untuk tidak berbuat yang mungka di siang hari seakan Anda berinteraksi di siang hari di malam hari tidak berinteraksi sedikit siang itu interaksi paling aktif dengan manusia dengan masyarakat dengan alam maka di siang itu bagaimana Anda berinteraksi berbuatan yang semua tapi tanpa perbuatan buruk aktivitas tanpa dosa perkataan tanpa dusta bagaimana bentuk ini itu yang dibentuk dengan imsa imsa Anda dibentuk macam ini sebetulnya sehingga kita menjadi manusia yang insan kamil insan sempurna manusia yang terbaik manusia adalah secara hatinya idmiknan secara akalnya tadabur secara nafsunya menjadi nafsu yang suci sebetulnya tidak ada perbuatannya semua ahlaka mahmudah tanpa ada ahaku sayiah sebetulnya ini yang diinginkan oleh latihan ramadhan kita dilatih 30 hari untuk ini seperti terbiasa selama setahun kenapa setelah orang-orang yang naik itu peningkatan jadi setelah Anda dibersih Anda meningkat amal kita meningkat kerja kita meningkat semuanya maka Nabi Muhammad perang dalam bulan padar bulan puasa patuh makah pada bulan puasa Islam pada bulan puasa karena ramadhan bulan bekerja bulan jihad bulan berprestasi tetapi suci dari pikiran yang tidak baik daripada perkataan tidak baik jadi bulan puasa bukan bulan tidur bulan puasa bukan bulan malas bulan puasa bulan berkiprah berprestasi yang terbaik dalam hidup kita selama-lamanya ini harus kita lakukan kenapa? karena nilai pahalanya paling tinggi tanpa ada satu yang rusak sedikitpun jadi 30 hari nilai haraman yang paling berprestasi tanpa ada satu yang rusak dan percacat bayangkan menjadikan hari tanpa cacat dengan imsa dan puasa bulan ramadhan sebetulnya ini konsep kemudian kita baru masuk iftar awes pemakaian tadarus pemakaian sahur pemakaian imsa dan iftar yang paling panjang imsa daripada sebelum subuh sampai maghrib itu paling panjang itu yang paling berat sebetulnya menjaga pendengaran mendajak penglihatan menjaga hati menjaga sikap menjaga napsu dijaga pada waktu siang hari karena kita berinteraksi dengan orang kita berhubung dengan orang itu jangan harus diperhatikan dan betul dilatih terus setiap hari supaya kita dapat 100% sekarang masuk kemudian iftar iftar ini kepada konsep jasad kita makan iftar itu makan buka puasa apa artinya pada waktu kita tadi berpuasa pada pagi sampai sore hari secara jasad kalau tadi saya bicara secara ama secara perbuatan dari kita tidak meninggalkan yang buruk melakukan yang baik meninggalkan nafsu sahwat meninggalkan nafsu menjaga nafsu wadabiah kita atau menjadi kita menjadi orang-orang yang berjihad subuh sampai maghrib itu juga itu membentuk untuk membersihkan badan kita daripada hal-hal yang rusak toksik karena dalam kita banyak makanan yang tidak baik toksik makanan makanya itu perlu dibersihkan dalam buku The Miracle of Fasting ini buku sangat baik cari buku tersebut Miracle of Fasting itu terbitan daripada Amerika Institute of Health California dia mengatakan puasa 30 hari yang betul-betul puasa betul-betul puasa artinya makan yang betul puasa 30 hari itu dapat membersihkan toksik makanan yang masuk dalam tubuh manusia selama setahun ini konsepnya jadi puasa tadi pertama membersihkan perbuatan yang tidak baik nafsu kita yang bersih kedua membersihkan jasad daripada semua penyakit dan toksik maka kalau nabi iftar dengan kurma air putih kenapa bukan soal kurmanya tetapi kurma yang punya gizi makanan yang punya gizi tidak punya toksik air mineral yang baik tidak punya toksik jadi nabi makan puasa buka puasa iftar untuk mengembalikan jasad kepada kesucian jasadnya dengan mencari makanan yang baik berkhasiat karena yang terjadi pada hari kita hari ini waktu kita buka kita malah memasukkan toksik baru waktu buka kalau kita sudah jaga tiang hari kita jaga tidak masuk toksik hilanglah toksik yang buruk tadi dengan puasa tahan lapar waktu kita buka masukkan toksik merah toksik kuning toksik hijau masuk semuanya rusak lagi badan kita ini perlu latihan lagi bagaimana kita puasa kita memang jadi sehat secara jasad secara roh secara akal secara nafsu sehat semuanya biaskan hawa nafsu makan kembali sahwaniah lagi kembali kembali nafsu haya waniah lagi makan sebanyak-banyak itu nafsu lagi jaga ini konsep yutar yang benak bermakna sebetulnya sehingga selama 30 hari kita sucilah badan kita daripada semua penyakit secara konsep jasad secara roh kita menjadi kuat yang kuat secara konsep roh akal-akal yang sempurna secara konsep tadarus hati yang berzikil pada konsep sahur tengah malam ini totalitas kehidupan sebetulnya sehingga satu hari kita berpuasa puasa pertama itu bersilah sepertiga puluh roh kita dengan traweh sepertiga puluh akal kita dengan tadarus sepertiga puluh hati kita dengan sahur amanan sahur sepertiga daripada nafsu kita imsat tiap hari sepertiga daripada jasad dengan kita iftar berbuka tiap hari satu hari kuat itu kembali kepada fitrah yang suci kalau 30 hari kita kembali teratur totalitas baru kita sadar kenapa di akhir ramadhan kita namanya idul fitri kembali kepada fitrah fitrah berdua makna fitrah bermakna juga futur adalah makan fitrah juga bermakna adalah kepada kesucian fitrah tersebut konsep keimanan asal keimanan kenapa kita lapat fitrah tak beri idul fitri tak beri kesual keimanan jadi kalau kita melakukan satu hari yang betul dua hari yang betul proses puasa kita dengan tarawah takde harusnya betul sahurnya betul imsak betul iftarnya betul satu hari sepertiga puluh suci total tiga puluh hari seratus persen suci berarti kita memproses jaga betul maka kenapa ada tiga tingkatan ada namanya rahmat ada namanya makfirah ada tiga tingkatan jangan sampai anda lari diikat terus jangan sampai tengah-tengah hilang atau di ujungnya hilang karena ini belum sempurna harusnya tambah ujung tambah kualitas takde harusnya tambah ujung berkualitas tahurnya tambah ujung berkualitas imsak harusnya macam kalau perlu saja awal pertama sampai total berkualitas maka perlu ada persiapan maka kenapa dengan persiapannya awal ramadhan tengah-tengah belum sampai sempurna jadi persiapannya rajak dan syakban waktu masuk awal ramadhan udah full sempurna sebetulnya ini konsep daripada kenapa ada konsep bahwasannya yang memberikan kepada kita gambaran totalitas kepada ramadhan sebetulnya saya tambahkan lagi ada beberapa item lagi di akhir ramadhan ada etikap 10 akhir ramadhan etikap adalah akafa bermakna berhenti etikap berhenti berdiam di masjid dengan ibadah karena nabi beri etikap 10 hari terakhir ramadhan totalitas beribadah nabi sebelum ambil dunia ini kenapa perlu etikap etikap kehidupan total jadi setelah kita membaca koran 20 hari setelah kita beristraweh 20 hari setelah kita berzikir tengah malam 20 hari setelah kita imsak 20 hari setelah kita iftar 20 hari ini sudah 20 peratus 30 atau 2 per 3 dari total hidup kita sudah bersih banyak bersihnya sudah daripada ini sebetulnya ini perlu untuk melihat masa depan dan melihat fleksi masa lalu jadi karena kita akhir satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang menilai kembali hidup kita apakah saya sudah dengan Quran saya baca sudah betul hidup saya selama ini bagaimana saya dengan Quran saya bagaimana dengan hidup saya budaya saya kerja saya ekonomi saya misalnya bagaimana dengan hal-hal haramnya dimakan segala macam ini refleksi namanya refleksi kehidupan ini perlu lakukan tiap tahun muasa atau analisa SWOT mengkaji kekuatan mengkaji kelemahan mengkaji tantangan atau analisa SWOT dalam manajemen sebetulnya itu harus dilakukan setahun sekali untuk totalitas maka Allah sediakanlah waktu 10 hari namanya ikhtikaf tempatnya di masjid tempat yang suci dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang suci lingkungannya suci dengan modal dengan Quran modal Quran modal tahajud modalnya taraweh itu dapat melihat dengan lebih suci penglihatannya untuk merefleksi kehidupannya untuk mengkaji menganalisa semuanya mungkin hari pertama mungkin analisa diri kita sendiri bagaimana amal kita ahlak kita bagaimana saya kerja shalat kita itu satu hari mungkin dengan keluarga kita bagaimana dengan keluarga kita hari yang kedua bagaimana dengan istri kita bagaimana dengan anak kita bagaimana dengan bersahat kandung kita itu hari kedua hari ketiga bagaimana kita dengan diran kita dengan kawan kerja kita dengan orang-orang klien dagang kita dengan k настоящ hari ketiga hari keempat bagaimana ekonomi kita bagaimana tenang budaya kita, bagaimana tentang politik kita hari keempat, hari kelima bagaimana dengan sosial masyarakatnya prestasi kerja kita bagaimana prestasi keilmuan di mana, hari kelima jadi kalau kita pikir, ada 10 hari waktu untuk mengkaji ulang diri kita dihadapan Al-Quran, dihadapan Allah dihadapan semua sistem tadi cek diri kita kalau kita cek, kita tahu kita, oh ternyata saya kurang ini saya salah ini saya dosa ini, saya ada ini tidak baik, maka saya istighfar akan dosa kembali, taubat kepada Allah di dalam itikaf baru munajat apa yang kita rencangkan akan datang saya berarti tahun depan kalau masih selama ini kurang banyak jamaah akan banyak jamaah tahun depan masih kurang sedekah, akan banyak sedekah kalau dalam ini kurang banyak kita bersilaturahim, akan banyak selaturahim rencanakan kerja masa depan ini konsep maka ada muhasabah ada istighfar, ada selama di masjid jadi di masjid itu bukan diam tapi tafakkur dikit dan tafakkur selama sepuluh totalnya jadi checklist kehidupan kita akan dapat kehidupan yang baru akan datang sebetulnya kemudian kita akan cek bagaimana pendengaran kita Allah akan tanya pendengaran kita bagaimana penyelatan kita Allah akan tanya lagi nikmat kita bagaimana Allah akan tanya nikmat Anda makan dari mana apa Anda buat dengan nikmat Anda Anda pakai kemana karyaan Anda Anda pakai kekuasaan Anda nikmat waktu itu itikaf bawa nota bawa pen bawa catat diri kita analisa diri kita napsi sendiri sebetulnya baru kita akan memproyeksikan diri kita akan tahu bagaimana pada malam nanti baru kita ya Allah apakah kita masuk orang yang muflis kita banyak ibadah tapi berakhlat kita rusak kita muflis nanti banyak orang sholat kuasa tapi waktu itu ada orang yang mencelanya orang yang dia zaliminya datang beri minta apa halnya habis semua apa halnya jangan sampai kita orang muflis karena banyak orang muflis amal ibadah hebat tapi sosialnya rusak amal ibadah banyak ahlat tidak ada muflis rugi kita nanti checklist semuanya kehidupan kita pada waktu akhir Ramadan sebetulnya maka itu menjadi muhasabah kita kepada Allah karena Allah akan tanya semuanya Allah akan tanya kenderaan kita Allah tanya suami kita Allah tanya istri kita Allah tanya sampai kata hadis Allah akan menanya tanduk kenapa kambing menanduk kambing itu hadis Allah akan menanya kambing kenapa menanduk kambing yang lain itu hadis bayangkan masa wahanimat jangan tanya orang kata sebijik kurma engkau makan sepotong roti engkau makan seteguh air engkau minum akan Allah engkau rumah aku tanya semuanya jadi ini muasabah nikmat muasabah amal muasabah kerja muasabah nikmat itu harus dilakukan selama etikaf ini contoh muasabah bagaimana sholatnya, ibadah muasabah alat, lisan, perbuatan kezoliman, anak, istri keluarga, jiran, masyarakat muasabah hati, ria, takabur hasad, ekonomi, riba halal-haram, cara dapatkan tipu korupsi, maksudnya bagaimana hak, wajiban keadilan, makanan, minum harta, cek, tulis semuanya maka ini diperlukan waktu yang panjang 10 hari, kenapa? karena itu waktu untuk kita berbunyi dengan Allah, karena dalam sebenarnya ada malam Layatul Kadar untuk kita berjumpa, Allah meminta 83 tahun akan datang dengan Layatul Kadar, tapi Layatul Kadar perlu dengan muasabah perlu dengan suatu refleksi diri dan proyeksi diri refleksi masa lalu, proyeksi masa depan baru kita minta kepada Allah Padahal Layatul Kadar maka kemudian kita menjadikan masjid kita bagi lingkungan kita masjid bagi rumah yang kedua kenapa ada masjid? kita dekat dengan masjid biasa dengan masjid masjid menjadi rumah yang kedua membersihkan lingkungan membersihkan pergaulan membersihkan suasana diperlukan karena pribadi bersih pergaulan tidak akan rusak juga pribadi bersih harus pergaulan bersih pribadi bersih suasana bersih lingkungan bersih maka dikatakan itikap di masjid kalau di Pakistan itu orang itikap itu kalau puasa itu selama masjid itu pagi sampai setiap 20 hari total orang Pakistan biasa ambil cuti kerja untuk itikap di masjid totalitas muasabah diri sebetulnya ini konsep bagaimana maksud itikap jadi bukan hanya ibadahnya totalitas itikap kenapa kita cari di tengah-tengah adalah di tengah-tengah malam itu nanti itu malam itu malam apa itu itu malam itu malam itu malam malam itu malam kalau kata Al-Quran pada waktu itu akan diputuskan semua masalah dengan penuh bijaksana jadi apa malam itu malam itu malam itu kata mengatakan kata Abbas dalam tafsir Ad-Duhan dalam tafsirnya Ad-Dul-Mansur pada malam itu kata Allah putus segala urusan bijaksana yaitu segala urusan manusia untuk tahun akan datang tentang rizkinya kelahirannya kematiannya turun hujannya sampai siapa yang akan haji tahun ini malam bukan hanya turun Al-Quran itu sejarah sejarahnya turun Al-Quran betul tapi apa itu malam perencanaan tahunan kepada semua manusia Allah menentukan takdirnya di malam itu maka waktu itu diperlukanlah proposal masuk kepada Tuhan apa yang Anda inginkan oh saya ingin tahun depan saya ingin banyak kawin ya Tuhan tahun depan saya ingin dapat rizki yang lebih banyak lagi Tuhan tahun depan saya ingin haji Tuhan minta kepada Allah pada malam itu Minta dengan Anda munajat maka Anda munajat tengah malam tadi maka semua rencana akan datang itu Anda minta kepada munajat sehingga pada waktu malam datang ada malam tul kadar Allah ketentuan Allah Allah pastikan oke aku setuju permohonan kita Allah setuju dapat taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita inginkan pada malam dari tul kadar sebetulnya malam itu mencari jadi kenapa di tengah-tengah 10 itu adalah tul kadar karena ada malam keputusan nasib sehingga nilai kita akan datang dengan suatu yang akan lebih baik akan lebih baik ekonominya kalau lebih baik rizkinya kalau lebih baik mungkin akhlaknya nilai kita macam orang hidup 1000 bulan 83 tahun karena kita punya prestasi terbaik dalam semua mungkin tahun ini ekonomi tahun depan prestasi akhlak tahun depan prestasi ilmu ada terus akan dapat prestasi tiap tahun dapat tul kadar jadi bukan hanya orang berjaga di waktu malam kualitas ramadannya atau bonus ramadannya yang kita dapat karena kita mata tul kadar sebetulnya ada konsep yang kita cari di sini sebetulnya ini konsep latul kadar kemudian ada pohon yang pohon yang tunduk tengah malam atau ada angin yang tenang bukan itu dicari kita tetap bermunajat kita tetap meminta ya Allah aku sudah hidup aku dengan sekus sendiri dengan akal dengan ibadah kita tadi kepada Allah sebetulnya jadi konsep lelatul kadar kita cari dan itu kita tidak tahu kapan tahunnya boleh jadi bulan ganjil boleh jadi bulan genap hari ganjil kenapa? karena ganjil di Indonesia genap di Saudi atau ganjil bagi orang mamadiyah genap bagi orang yang lain karena waktu malam ramadannya tidak sama mamadiyah mulai tanggal 2 kita mulai tanggal orang lain mulai tanggal 3 jadi bagi mamadiyah jadi ganjil bagi orang yang lain genap jadi apakah malam ganjil kalau malam ganjil orang ini maka bisa ganjil bisa genap malah bisa akhir bisa awal hanya kebiasaan 10 akhir yang mana wawawaklam berarti kita harus melakukan setiap malam siang dan malam sehingga pada waktu Allah menentukan nasib kita kita sudah memberikan proposal kepada Tuhan ya Tuhan aku ingin ini 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 ada perubahan nasib itu kita ceritakan kadar sebetulnya kemudian kita masuk pada zakat terakhir di ujungnya ada zakat nanti ada zakat fitrah atau zakat harta biasanya orang buat zakat harta kenapa zakat zakat adalah pembersihan harta khasinu amulukum bi zakat menjaga harta juga sebetulnya dan ramah akan dengan zakat dengan zakat fitrah ketika Tuhan 280 sebetulnya kenapa zakat tadi waktu kita suci roh kita dengan dengan tarawih suci akal dengan tadarus suci hati dengan dengan tahur konstitusi nafsu dengan imsa suci dengan dengan iftar suci lingkungan dengan etikaf terakhir sucikan harta kita harta perlu disucikan sebetulnya dengan zakat maka semua unsur selama Ramadan kita totalitas bersih bersih jasar kita bersih roh kita bersih hati kita bersih nafsu kita lingkungan kita dan bersihan itu sebetulnya harus kita paham kenapa karena taqwa itu bukan hanya dalam satu dimensi taqwa berbagai profesi taqwa ekonomi taqwa budaya taqwa politik taqwa sosial taqwa keluarga taqwa profesi taqwa dalam harta taqwa dalam pemikiran taqwa dalam kerohanian karena apa karena maka bersihkan lah semua dimensi manusia kita totalitas manusia yang bersih itu dapat mengekspresikan kebersihan lingkungannya maka jiwa yang bersih manusia yang insan kuli tadi menjadi insan yang sempurna tadi akan membentuk suasana lebih sempurna lagi juga akan muncul satu peradaban yang paling sempurna dengan prestasinya yang untuk-untuk menjadi taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya setelah gambaran daripada konsep ketakwaan sebetulnya maka ini manusia kita manusia hidup dengan 12 bulan kita perlu ada penyucian dengan ramadhan maka kita akan nafsu kita jasad kita roh dengan traweh kita kesusikan akal dengan tadarus jahati dengan zikir otosahur nafsu dengan imsa sebetulnya dan jasad dengan iftar itu penyajaran kita sebetulnya konsepnya kemudian apa lagi dengan lingkungan kita dengan etika dengan lingkungan sebetulnya sebetulnya dengan harta kita totalitas semuanya bersih dalam hidup kita sebetulnya sehingga kita menjadi individu jadi keluarga jadi masyarakat ekonomi sosial politik budaya dan teknologi yang meraih ketakwaan kepada Allah sebetulnya inilah konsep menjadikan manusia terbaik dengan ramadhan dengan takwa sebetulnya maksud ramadhan sebetulnya bengkel kehidupan universitas kehidupan madrasah kehidupan sehingga manusia sempurna karena kita lahir daripada fitrah yang suci kembali jadi idul fitri nanti akan pulang kita jadi ya nafsul mutmain sebetulnya maka terawih itu menjadi hati kualitas hidup kita tingkatkan priori kesecian jiwa dengan terawih kesecian akal dengan tararus kesecian hati dengan sahur nafsu dengan terkawal terkontrol amal dengan imsa kesecian diri dengan kekuatan badan dan iftar kesecian pemikiran dengan etikaf kesecian harta dengan zakat menjadi kita menjadi manusia minal a'idin manusia kembali kepada fitrah walfa izin menjadi orang memenang pemenangan akhir ramadhan menjadi orangnya kita menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan tawhid dan takbir menjadi kepribadi syawal yang meningkat yang meningkat yang siap menghadapi tantangan kehidupan menjadi pribadi yang lelatul kadar yang memiliki prestasi hidup seperti manusia yang hidup seribu bulan sebetulnya itu lah ramadhan kalau kita mendapainya Allah ma'abarik anak raja wa'abalik na'ramadhan semak ma'abal ramadhan dan jadikan manak bersama kepada aku kita masuk ramadhan wa'at-tas'lum min mutakab bala juga Allah menerima ramadhan kita jadi kita selamatkan ramadhan dan kita selamat bulan ramadhan baru kita akan dapat terima oleh Allah mutakab bala sebetulnya doa kita dalam ramadhan Allah masalim ni ramadhan wa'at-tas'lum ma'amini mutakab bala kemudian kita Allah ma'ahil lana amni wal iman dengan peryaman dan iman dengan kesihatan keselamatan islam di ramadhan ini 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 bagi doa kita masuk ramadhan dengan full bukan dengan main-main bukan full 100% ramadhan niat jadi manusia ramadhan sebetulnya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh